Halo teman-teman semua apa kabarnya? Pasti desain luar biasa tetap semangat ya Optimis Oke teman-teman Akhir minggu yang Sangat-sangat membagongkan Ya teman-teman Selamat buat teman-teman yang udah Berhasil ya Saya juga gak nyangka tiba-tiba bangun pagi BTC sampai di 27.000 Juga ya Oke kita bahas sedikit teman-teman Mungkin 5 menit aja Jangan di skip supaya kalian tidak Salah tangkap ya Oke bitcoin teman-teman Kalau saya perhatikan hari ini sebenarnya Harga tertingginya itu hampir 28.000 ya Teman-teman ya jadi dia nge pump Mendadak Kita akan coba lihat nanti Apa alasannya dia nge pump mendadak seperti ini Jadi teman-teman dalam 1-2 jam belakangan ini Dia mendadak naik di hampir 28.000 Oke Nah kalau kita ukur Sebenarnya ya teman-teman Sebenarnya ini kalau kita lihat ya Jadi yang besar-besar 1-10 itu naiknya Ya secara Kumulatif mirip ya teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat BTC 4,8% Dalam 24 jam Kemudian 4,96% Untuk Ethereum BNB juga sekitar 2,3% Lalu XRP juga 3% Cardano agak tinggi 5% Polygon Matic juga 4% Solana sekitar 8% Lumayan tinggi teman-teman Dan lain sebagainya Jadi kisarannya Enggak terlalu tinggi Tapi lumayan teman-teman Nah kalau misalnya kita lihat juga disini Ya secara kenaikannya Sebenarnya BTC udah naik dalam beberapa hari Seminggu belakangan teman-teman Dan Kenaikannya itu lumayan ya Kalau kita ukur teman-teman Itu sekitar 30% Jadi sangat-sangat luar biasa Jadi kalau kalian invest 100 juta Udah dapet 20 juta Ya itu dia Jadi lumayan banget Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Apakah ini akan naik terus atau turun Secara singkat saya bisa mengatakan Kemungkinan ini akan naik Menembus 30 ribu dolar Teman-teman Kenapa? Karena saya melihat Enggak ada halangan yang terlalu Di angka 26-27 ribu Sampai 29 ribu Teman-teman Kemungkinan dia sampai tembus Ke level psikologisnya ya Yaitu di 30 ribu ini Saya udah pernah buat ini teman-teman Dan masih tetap ada gambarnya disini Teman-teman bisa lihat Nah ini ya Jadi dia udah jebol di level 25 ribuan Tembus 26 ribu Dan Kemarin ya Jadi 25 ribu tembus ke 26 ribu Sampai 27 ribu Lalu kemudian sekarang bertanger di 27 ribu Menurut saya level psikologis berikutnya itu Ada ya 28 ribu 29 ribu Tapi targetnya Kalau saya lihat harganya ke belakang gitu Tampaknya gak ada yang terlalu kuat Yang perlu dikhawatirkan disini teman-teman Ya Jadi dia kemungkinan akan tembus ini Menurut saya pribadi Minggu depan udah bisa lah Sampai ke 30 ribu ya Dan kalau dia bisa bertanger disini Selamat Itu berarti titik aman pertama Untuk bitcoin Dimana dia akan bertanger disini Dan sideways disini Yang mungkin sama seperti ini Yang saya bilang agak lama teman-teman Mungkin bisa beberapa bulan Ya Di 30 ribuan Oke Nah Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan Kenapa dia bisa naik Secara umum Saya bisa katakan Kejadian yang menimpa Beberapa bank besar di US itu Menjadikan kekhawatiran Terhadap Perbankan itu sendiri teman-teman Kenapa Karena orang yang simpan uang Di banknya itu Jadi Bermasalah Ya Oke lah Salah satunya yang paling besar SVB itu ya Silicon Valley Bank itu Memang bermasalah gitu kan Dalam hal peminjamannya Kepada startup-startup Atau bisnis teknologi Tapi Orang-orang yang nyimpan uang juga Di bank mereka itu Itu jadi masalah Karena gak bisa Ngambil teman-teman Sulit lah gitu ya Walaupun Mereka katakan akan diganti gitu ya Gak masalah teman-teman Tapi orang menjadi khawatir Secara psikologi Kalau kalian nyimpan uang Di sebuah bank Lalu kemudiannya Bank punya masalah Kalian pasti akan was-was Akibatnya apa Orang-orang mulai ambil uangnya Dari bank Terkhusus bank teman-teman Sebenarnya ini bisa terjadi Pada perbankan Di seluruh negara teman-teman Karena yang namanya bank itu Ya memang seperti itu Uang mereka itu kan berputar ya Teman-teman ya Contoh ini Sebuah bank Saya gak usah sebut namanya Sebuah bank Uangnya misalnya kita anggap aja lah 100 triliun gitu Nah Apakah uang mereka itu Bener-bener ada 100 triliun Jawabannya enggak teman-teman Jawabannya tidak Uang mereka yang 100 triliun itu Mungkin 60 persennya Atau bahkan 70 persennya itu Dipinjamkan kembali Teman-teman Kepada siapa? Kepada masyarakat Kepada pebisnis-pebisnis Kepada perusahaan-perusahaan Dengan tujuan Dapat return Dari bunganya Ya Problemnya Terjadi pandemi Terjadi krisis Terjadi resesi Akhirnya Usaha-usaha perusahaan ini Mandek teman-teman Gak bisa bayarin ke bank Nah sekarang Nasabah mau narik uangnya Ada gak? Nah itu yang terjadi Bedanya dengan bitcoin Bitcoin Dan kripto lainnya Itu tidak didasari Hal seperti itu Teman-teman Sehingga Dia lebih aman Logikanya sederhana Teman-teman Bitcoin itu Bener-bener Atau kripto itu Bener-bener Liquid Seluruh dunia Bertransaksi Teman-teman Artinya Kalau kalian punya Uang 1 triliun aja nih Ya 1 triliun Walaupun gak mungkin Kalian punya 1 triliun Kan gitu Nah Kalian punya uang 1 triliun Teman-teman Kalian masukin di bitcoin Lalu kemudian besok Kalian tarik Itu bisa teman-teman Ya Gak perlu nunggu ini Itu bisa Itulah canggihnya Ya Itu canggihnya blockchain Jadi Dikatakan bitcoin adalah Pemenang yang jelas Dari krisis perbankan AS Narasi seputar kegalan bank Stable coin Dan kenaikan suku bunga Tampangnya cukup kuat Untuk mendorong harga bitcoin Kata George Kolodis Dari Coindes Kenapa teman-teman Suku bunga kan dinaikin nih Teman-teman Karena inflasi kan Nah nanti suku bunga dinaikin Uangnya kan masuk ke bank Uangnya masuk ke bank Gak bisa ditarik Repot kan teman-teman Akhirnya Orang-orang yang punya uang Beli Bitcoin Itulah yang mendorong Harganya menjadi Naik Teman-teman Dan memang Dari sisi harga pun Sebenarnya bitcoin itu Udah tergolong murah Ya udah dari tahun lalu Saya bilang Tergolong murah Jadi kalau bitcoin itu Sampai di harga-harga 20 ribuan Atau di bawah 20 ribuan Itu udah murah Eh sekarang udah naik 27 ribu Nah udah mulai naik lagi kan Udah mulai mahal lagi ya Oke teman-teman Ya oke Mantap ya Nah kalian bisa baca Informasi-informasinya Dari coindesk Itu Dan deskripsi juga sama ya Kemudian dari Forbes juga Sama teman-teman Dikatakan seperti itu Ya Sama teman-teman Ya silahkan kalian Cari informasinya Prinsipnya sama teman-teman ya Jadi ketika terjadi Masalah pada perbankan itu Orang akan cari Nilai lindung asetnya Yang paling Mudah Dan paling aman Ya emas oke lah Tapi emas pun kemarin Harganya udah sempat naik Tinggi teman-teman Iya Ini menarik teman-teman Kalau saya pribadi Akan tetap Hold bitcoin saya Ya Walaupun gak banyak Cuman sekian Tapi menurut saya Ini akan naik teman-teman Kita tunggu aja Sampai tahun depan Untuk bitcoin Ethereum BNB Dan beberapa Coin besar lainnya Sukses untuk kita semua Tetap sabar Karena harus sabar Cumannya lebar See you Bye bye